Ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh. Kalau boleh tahu Pak, korban terakhir komunikasi dengan Bapak kapan? Komunikasi? Kemarin itu sebelum kejadian, kan yang rempuk meninggalnya. Malam rapuhnya itu sekitar habis bergerak itu sempat komunikasi. Menajahin Bapak sehat, ya alhamdulillah Bapak sehat, bagaimana? Lagi sakit kepala. Dan sekian ini, udah dulu ya Pak, ini lagi sakit. Setelah itu yaudah, gak bisa dulu. Ada mungkin selain dari cerita, dia lagi sakit itu, mungkin ada cerita lain sebelumnya? Dia menajahin bapak sehat. Ada yang sampaikan mau pulang kampung? Sayang Naya, siapa mau baliknya pulang kampung? Dia gak ada keelah, langsung mati aja HP-nya udah. Nah, keesokan harinya, dia dapat kabar. Setelah dia ada begitu. Itu kabar itu kita dapat dari siapa? Dari saudara-saudaranya yang disabarin ke Tais laku orang tua. Kita juga gak percaya gitu, kita bersepati itu. Sampai sepupu-pupuannya ini, bibinya kan ngasih tahu saya. Sampai sambil nangis-nangis. Dia minta maaf. Yang sabar ya, Rai Smed katil aduk ke saya. Kenapa, jangan nangis. Coba ceritakan yang sebenarnya, apa ini? Kenapa dengan... Udah gak ada. Udah kita juga terputus. Kaget setelah dengar kabar seperti itu. Udah begitu. Ada kecurigaan gak, Pak? Dengan ini, khususnya, Pak? Kalau... Apakah orang berdekat atau saya pergi apa? Kalau kecurigaan, pada waktu itu kita gak ada rasa curiga. Ya, karena takut meninjau ternah sakit gitu. Terus, ya, lama kemudian, dapat berintah dari medsos. Gak salah. Oh, begini, awal. Menjir, gitu. Gak seperti... Gak mau nusri wawi, gitu lah. Si pelaku, gitu. Kalau sakit karena meninggal, karena sakit, ya, biasanya itu gak kena ada urutan risananya, gitu. Karena ini pun kayak dipaksa, gitu. Dan dengan harapan kita, ya, disini, salah ke orang tua, ya, itu diserahkan ke pihak kepolisian gimana baiknya, gimana bagusnya, gitu ya. Jadi, masalah itu, pihak kepolisian yang... Mengungkapnya, yang menyelidikinya, gitu. Nah, kita semua, masalah itu ke polisi, ya, kan. Sebetulnya, kita pelaku segera ditangkap, ya? Ya, no, masalah itu, ya, inginnya seperti itu. Segera bertangkap, terus masalahnya terungkap, gitu. Kalau diantara nanti, Pak, apakah mungkin nanti dia bawa ke pulang ke kampung, Pak? Ya, rencana, ya, hari ini juga mau dibawa. Setelah, ya, kita datang ke dari banteri ke sini, mau ngambil ke jenajah. Sebelum dibawa, mungkin ada bisum atau otopsi, Pak? Ya, setelah di otopsi, otopsi, bisum, dan di jempat. Nunggu hasil otopsi dulu, nanti kita pulang. Ya, kan awalnya dia tempatnya curhat yang saya, tapi cerita terponan, Tante, kata dia bilang, kan, ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh. Tadi aku bilang, itu tuh satu minggu yang lalu. Aku bilang, lah, siapa emangnya? Aku bilang, kan. Tapi kalau memang udah gak nyaman lagi, di kosan itu pindah aja, aku bilang, kan. Atau ke rumah Tante aja, aku bilang, enggak lah, Tante, enggak merasa bersalah, jadi Tante gak takut. Jadi saya komunikasi dia dengan dia terakhir, jam 10 malam sebelum tiga dia. Itu rencananya malam itu dia mau ke rumah saya. Pas malam kejadian itu, jam 10 dia menghubungi saya, Tee, nanti mau ke rumah Tante, yaudah, naik gerib aja, iya, kata dia ngomongkan. Setelah itu lima menit, setelah itu dia nelfon lagi. Tee, enggak jadilah, resti kesana, kata dia ngomongkan, namanya dia kerja kayak gitu, dia ngomong, ada orang mau datang, kata dia ngomong, tamu yang ada yang mau datang, gitu. Itulah komunikasi kami terakhir. Datang keterlasan dia. Setelah itu, tamponnya gak terlukan. Tapi kami telepon gak komunikasi lagi. Paginya jam 6 kurang, saya gak pernah komunikasi pagi, karena hati saya semalaman gak bintang apa gelisah, karena dia dekat kan. Jam 6 pagi saya coba ping, udah bangun, gak ada masuk. Jam-jam berapa tuh, saya telepon. Gak bisa masuk tulisan telepon tuh, nomor Anda tidak terdaftar lagi di, nomor ini tidak terdaftar lagi di WA Anda. Itu terakhir. Habis itu berarti hilang komunikasi, Bu, ya sama? Ya, jam 10 itu. Sudah itu saya hubungi keluarga di kampungnya, sama si Ilham, kakak iparnya. Ham, seharian ini, tante komunikasi sama saya gak bisa, kata aku bilang kan. Jadi, yaudah, tante, nanti aku coba hubungin. Gak tahu si Bayu hubungi juga. Tante, memang juga gak bisa dihubungin, kata dia ngomongkan. Coba tante cari tahu, saya ada dia, ada juga kenalan kami, Bang Robin namanya. Saya suruhlah Bang Robin tuh, Bang, rumah abang kan dekat dari kosan itu, coba cek, ada apa enggak, gitu di kosannya. Nah itu, setidak tuh, saya gak tahu, jam 6 itu, kawannya dari kosan, nanya sama saya, tante ada di kosan, gak di sana, gak ada. Aku bilang kan, si Pika katanya kawannya ngomong, saya juga gak ada, ini saya mau ke kosan dia. Si Pika telah yang ngabari pertama kali, kematian si Almarhum ini. Almarhum ini. Kapan ada ancaman sekelompok orang itu? Seminggu yang lalu. Seminggu lalu. Apa respon dari sebuah ibu angkat? Ya saya bilang lah, udah pindah kos, atau kok ke rumah tante aja, gitu nah. Anggak lah, itu mungkin pirasai aja, atau mungkin itu sebatas orang iri, iri sama, itu aja dia nya. Sebagai orang tua angkat, apa harapan ibu di angkat itu? Saya berharap, pelakunya cepat terungkap, dan memang dihukum sesuai dengan, apa yang dilakukan sama orang itu. Itu orang baik, gitu nah. Gitu. Ada kecurigaan? Ya dibilang kecurigaan, ya, tak bisa lah dah, ya sekarang ini gitu nah. Kami jadi serahkan semua, ke polisi lah semua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya, karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.